Pemirsa Tim Kuasa Hukum Pimpinan KPK mengupayakan agar pemeriksaan terhadap Abram samad dilakukan di Jakarta. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter berita satu, Oktaviana di Gedung KPK Jakarta. Ya Oktav, bagaimana perkembangan terkini di sana? Ya Ira, memang hingga saat ini belum ada lagi perkembangan mengenai kasus yang mendara Ketua KPK Abram terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen dan juga administrasi kependudukan. Namun memang kemarin malam salah satu kuasa hukum dari Abram samad yaitu Abdul Fikar Fajar dan juga ada Nur Syahbani Kacah Sungkana menegaskan bahwa pada surat panggilan di mana tanggal yang tertera untuk pemeriksaan dari tanggal 20 mendatang sudah dipastikan Abram samad tidak akan menghadiri panggilan tersebut dan meminta agar pemeriksaan dilakukan di Jakarta karena kesibukan Abram samad sebagai Ketua KPK. Namun hal ini pun belum ada konfirmasi lebih lanjut lagi dari pihak Polda Sul-Sulbar dan hingga saat ini pun masih belum tahu lagi apa langkah hukum ke depannya yang akan diambil di mana salah satunya adalah apakah kemungkinan dari pihak Abram samad akan melakukan atau akan mengajukan gugatan sidang pra-peradilan. Ira? Ya Okta, lalu terkait informasi sejumlah penyidik KPK akan dijadikan tersangka. Bagaimana perkembangan yang mengenai hal tersebut ini? Ya Ira, memang hingga saat ini sendiri Abram samad kemarin dalam keterangan versnya kemarin malam memang sempat menyebut bahwa ada, mendengar kabar bahwa ada beberapa penyidik KPK yang akan dijadikan tersangka oleh kepolisian. Namun hingga saat ini sendiri belum ada konfirmasi resmi lagi karena hingga saat ini Abram samad juga belum bertemu langsung dengan para penyidik terlebih untuk kasus yang diduga mengenai kepemilikan senjata api ilegal di mana kepemilikannya sudah habis masa berlakunya. Dan namun dalam keterangan versnya kemarin malam samad sempat menjelaskan bahwa adanya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK dan juga sekarang menyusul kepada penyidik KPK ini merupakan proses pelumpuhan KPK secara sistematis dan tidak dapat dipungkiri meski ia tidak mau berspekulasi negatif namun memang kenyataannya kasus kriminalisasi ini muncul setelah penetapan Komjen Paul Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Demikian Ira. Ya baik, terima kasih Oktaviana. Pemirsa demikian Oktaviana melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.